Oke, perkenalkan nama saya Ronyo Tobi, asli orang Batak. Kenapa saya bilang gitu? Karena mungkin ada orang Batak sih. Jadi calon orang Batak itu biasanya doen makan. Apalagi doen banget gitu. Apalagi kayak orang-orang Batak yang dari Pak Pesana atau Toba sana. Saya selalu dari kecil bapak saya bilang makan yang banyak biar buat. Selalu begitu. Jadi saya kan anak laki-laki satu-satunya. Dia gak mau melihat anak laki-lakinya itu gemes, gemat gitu loh. Dia gak suka. Dan kebetulan dia dari zaman waktu dia kecil itu zamannya penjajaannya, zaman Belanda. Jadi kalau makan itu sepuluhnya waktu paling kurang dari 3 menit. Tapi dia bilang, makan yang banyak. Nanti kalau ada apa-apa di jalan, aku gak kelaparan gitu. Biasanya saya sampai besar. Dulu waktu saya SMA, oh iya saya lupa ya, saya mau bilang background saya lagi. Jadi saya bekerja di hotel, ya kerja di hotel, kadang-kadang filial juga. Rata-rata jam kerjanya sekitar 12 jam. Kerjanya di operation. Di situ lifestyle saya adalah kurang lebih makan, muter-muter, makan muter-muter. Kenapa? Karena baru duduk duntar dipambil. Pak ada yang komplain, 2 malin lagi. Jadi siapa lagi ngantri laki gitu kan? Duduk baru, baru duduk duntar. Kerjain kerjaan kita adminnya, Pak ada yang komplain lagi, 2 malin lagi. Jadi kerjaan di hotel itu sebenarnya stress juga sih sebenarnya. Jadi makanya karena kita juga ambil gelas kopi. Saya suka kopi, kopinya kopi kino. Kan tau kan kopi kino, dia punya susu. Pakainya yang biasanya yang verti tinggi. Nah itu sehari bisa sampai 3-4 gelas gitu. Kayak itu bikin saya lumayan besar. Nah ini saya sudah kiri sebelumnya. Jadi rata-rata berat badan saya waktu saya SMA itu sekitar di 2-3. Saya lulus kuliah, kerja. Agak kaget juga begitu saya pertama kali dimak itu gak pernah dibawah 80. Ya itu paling tinggi pernah sampai 87. Saya juga lalu kaget, gak bisa begitu gitu. Padahal saya dulu suka olahraga ya, suka main bola. Saya juga berat. Istri saya sempat bilang. Waktu saya mau ambil tersman dulu. Sebenarnya bukan karena saya mau. Karena istri saya yang mau. Dia bilang, kenapa gitu. Kan saya sehat sebenarnya. Nanti ceritain, ceritain. Saya bilang, iya, nanti dulu deh. Kenapa saya bilang nanti dulu. Karena harganya waktu itu Rp15.95 juta sebelum naik. Sebenarnya saya bisa beli motor. Terus dia bilang, kamu harus pikirin kesehatan. Ya saya gak sakit, saya bilang. Kamu pikirin deh. Saya pikir-pikir Rp15.95 juta. Nah, motor lah. Saya selalu membandinginnya gitu kan. Akhirnya, di satu sisi. Saya pertimbangin Bulda di sebelah itu. Ke istri. Nah, ada satu waktu yang saya gak cerita ke istri. Waktu itu ada di tempat saya kerja. Ada fast up gathering gitu. Jadi, GM-nya saya ngajakin kita semua untuk main futsal. Saya dengan badan yang segede gini. Main futsal satu jam. Kelainan. Hampir saya jatuh. Saya ngomong aja ke istri. Udah gelap gitu kan. Terus, kenapa saya yang ngap-ngapannya gitu. Terus, baru deh. Yang berumah saya tanya-tanya adik tentang Rp60. Itu kenapa sih Rp60 orang bisa kurus begitu? Nah, baru dia dicerita gitu kan. Dikasih lihat tuh ada gambar-gambarnya juga. Bisa ya saya bilang. Apalagi yang paling menakutkan ya waktu ada jantung gambarnya. Direpik sama fan gitu loh. Waduh, kalau kayak begini kan jantung kan ngedik terus ya. Nah, kalau kayak begitu loh. Kalau dia berhenti, lupa berdekat gimana terus? Ya, selesai ya. Indosetarnya udah tau kan di omahnya. Semua dari situ langsung saya, oh iya udah deh. Ambil Rp60. Nah, akhirnya lagi. Terus, aku datang tuh September bulinya. 17. Datangnya tanggal 13. Yang masalahnya. Saya bilang, kok kenapa lagi langsung dibuka? Saya bilang, bila ada aja disitu. Kenapa? Ini baru tanggal 13. Emang kan aku kalau tanggal 13 ya? Dua hari lagi saya langtau. Saya mau ambilnya, pasti saya langtau. Tapi abis ke saya, Samu bilang, saya kan ini untuk berubah sebuah hari. Dan saya mau, itu berkesan buat saya. Saya pilih tanggal saya waktu saya lahir. Wow. Dan Desember 2017, saya kelar. Awalnya 82 sekian ya. Ya, berakhir di tubuhku. Berantaran saya. Dan apa yang terjadi, istri saya yang bilang sih. Kok udah gak ada yang berisik ya kalau dipidur? Ya. Emangnya, saya suka berisik. Dia tergantung dengan saya mendekur. Cuma dia gak pernah bilang. Terus, dulu waktu saya sedulung ke Rp60. Saya suka sakit kepala di sini, di belakang. Cuma saya mungkin agak-agak bandel aja. Gak pernah ngecek dokter. Tapi setelah itu, saya gak pernah sakit sekarang dulu. Kalau pernah sakit lagi. Dan yang paling merasa itu, kalau orang di jalan. Karena orang dengan babas, apa bobot seperti ini. Kalau jalan, terus buat gitu kan. Agak-agak memalukan sih, kalau kita ngomong di telepon ya. Itu bersih banget hafasnya. Makanya di sekarang gak pernah. Yang paling membanggakan, 2 minggu lalu. Jadi dulu saya pernah ke diri malik. 14 tahun yang lalu ya. Nah, ada teman saya dari malik datang orang malik. Bentar. Orang malik pasti kok berenang. Badannya oke-oke tuh, bagus-bagus. Makanya pasti orang beda nasib kalau belum malik. Jangan warnanya ya. Nah, begitu dia datang. Saya cari tuh, tempat makannya kan. Di Kepa Ceno. Anda pada datang kembangan saya yang terakhir waktu. Nah, teman saya pandang saya. Roni, Roni. Emang kan Roni. Oh, itu dia. Saya kaget. Gede waktunya orang sekarang gitu. Gede waktunya seperti saya yang ini gitu. Terus, teman saya orang biasa ini namping gitu. Roni, kok bisa saya sekarang umur lo segitu, tumbuhnya ke atas, gak ke samping. Jadi, yang buat saya bangga, bahkan setelah setahun, saya kan merasa susah untuk mengontrol makanan. Dan saya pikir, body shape saya itu gak yang membalik ke sebelumnya, setelah setahun ini. Makanya, saya pikir, jangan takut-takut untuk ambil program ini. Totally aman. Gak ada efek safety. Dan, yang ada kita sama sekali. Ya. Jangan pernah ada. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.